Teman-teman, ada fakta baru nih, ternyata hakim itu juga membiarkan kalau Agnes ini ternyata udah 5 kali berhubungan bandan sama si Mario Dandi Gila cuy, 5 kali, anak umur 15 tahun Yo guys, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal membahas si Agnes ya Beberapa lalu kasusnya viral, si Mario Dandi akhirnya ketangkep nih Bapaknya ketangkep gara-gara korupsi, kerja diperpajakan Kita gak bahas bapaknya kalau dipikir-pikir sedih ya Kita bayar-bayar pajak gitu kan Dikorupsi kayak kita bayar pajak buat ngehidupin dia gitu Tapi anaknya pun sama aja Tapi disini ada fakta menarik, fakta-faktanya apa aja Disini gue bakal ngebahas, buat temen-temen nih yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys, di klik tombol subscribe Karena subscribe tuh gratis dan kalian akan support channel ini untuk upload setiap hari Oke, langsung kalian klik subscribe Mari kita mulai videonya Let's go! Oke, disini ada pembahasan yang pertama ya Oke, kita coba dengerin ya Agnes difonis 3 tahun 6 bulan, aib Agnes terbongkar di persidangan Wah, parah sih kalian kalau mau tau temen-temen Jadi Agnes ini udah ngejauh 6 bulan, aib Agnes terbongkar di persidangan Oke, jadi disini dari hasil persidangan Kreator ini ngebahas sedikit ya Tapi gue pengen liat foto Agnes Emang manis juga ya Tapi foto kecilnya ya biasa-biasa aja ya Wow, oke Persidangan Wah, parah sih kalian kalau mau tau temen-temen Jadi Agnes ini udah ngejauh di sidang nih Yang putusan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari Hidupnya ini glamor sekali ya Jadi dia udah dapet hasil persidangan Kreator ini ngebahas Senin tanggal 10 April tahun 2023 kemarin Dan difonis hukuman 3 tahun 6 bulan temen-temen Oke, ini si Agnes Dia ditutup ya Awalnya Jaksa penuntut umum atau JPO menuntut Agnes 4 tahun 4 tahun, yes Tapi karena masih di bawah umur dan dilindungi hukum anak di bawah umur Akhirnya Hakim memutuskan menjadi 3 tahun 6 bulan Nah, ada kejadian lain nih temen-temen Di proses persidangan itu Jadi Fotonya sih Seperti di klub ya Gimana tuh bang hasilnya Hakim sempet marah dan emosi Karena Agnes ini ketahuan banget bohongnya Agnes ini bohong kalau dia dilecehin David Hakim pun tau dari grafik Agnes Yang dimana perempuan itu kalau kena pelecehin Udah pasti trauma temen-temen Tapi Agnes ini lancar untuk berbicara Barulah si Agnes ini ngaku Ngakunya pun terang-terangan temen-temen Oh, jadi dia di pengadilan Berarti dia bohong gitu ya temen-temen Ya, pengadilan juga untungnya pinter gitu Karena ketika lo pernah di Dia katanya pernah di apa Ih, sejenis apa tadi lah ya Masih harusnya ada trauma gitu ya Ternyata tidak Temen-temen, dan ada fakta baru nih Ternyata Hakim itu juga membeberkan Kalau Agnes ini ternyata udah 5 kali berhubungan bandan Sama si Mario Dandi Gila coy, 5 kali anak puber 15 tahun coba Wah, parah sih Di luar nalar ya Belum puber itu Gila Tapi, pantesan sih Gue masih heran gitu Masalahnya si cowok ini mau-mau aja gitu disuruh Hmm, ternyata Wah, 5 kali bos Waduh Oke, kita lihat ya Disini komen-komennya ya Agnes bener-bener titisan PC ya Oh Eh, jangan dibahas itu lagi Itu udah usang ya 15 tahun udah liar Gue dulu pulang sekolah Setelah 5 menit aja Dicari sampai ke lubang semut Kamu mainnya gak raja semut Ini raja semut nih Mario Dandi Ini dia rekaman suara Nah, ini ada bukti rekaman suara sidangnya Agnes ya Hakim pada sidang vonis Agnes Agnes udah di vonis nih teman-teman 3,5 tahun Yang awalnya JPW itu menutup 4 tahun Tapi kan orang tuanya nih lagi sakit koma dan stroke Jadi akhirnya hakim yang bernama Ibu Sriwah Yudi Batu Barak Memberikan keringanan Kalian bisa denger aja ya hasil vonisnya Dan Bu Hakim juga Eh, di pengadilan emang Ada hubungannya ya Yang pelaku dengan orang tua Oh, emang ada saksi peringanan ya Kalau peringanannya di bawah umur emang ada Setahu gue Cuma, gue baru tau Kalau emang ada peringanan Gue baru tau sih Kalau orang tua kalian sakit Terus hukumannya diringankan Kan yang berusaha anaknya Eh, I don't know sih Membeberkan di Kloknes ini Ada perhubungan iklim sama Rodani sebanyak 5 kali Kalian umur 15 tahun udah ngapain aja Menimbang bahwa berusaha Pertanyaan di persidangan terbukti Bahwa pemicu emosi dan dendam Saksi Mario Dendi Satri Oles Dendi Kepada anak korban Kristalino David Ojora Aliasuareng adalah Karena pengakuan dari anak Kepada saksi Mario Dendi Satri Oles Dendi Bahwa anak disepugui oleh anak korban Pada tanggal 17 Januari 2017 Karena dipaksa oleh anak korban Dan menurut emang hakim Pengakuan anak tersebut tentang dipaksa Itu tidaklah benar Karena kalau seorang anak dipaksa Melakukan persidangan Akan mengalami trauma Sedangkan anak tidak mengalami hal itu Terbukti dari pengakuan anak Di persidangan bahwa Setelah bersutubu dengan anak korban Anak juga melakukan persutubuan Dengan saksi Mario Dendi Satri Oles Dendi Sedangkan 5 kali Ini dia rekaman suara Waduh Ada, 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 ada Parang banget ya Anak 15 tahun Wow, titis gak tau lagi lah Gue gak paham guys Oke, kita coba lihat ya Kondisi dari David Ojora Oke, sekarang kondisinya Dia udah agak membaik Ini dia Ada satu video Dimana kalian bisa lihat ya Halo om Aku udah bisa ngomongin Ditunggu ya besok Eh, ini giginya Pecah ya Aduh Gila, untungnya Sekarang udah pulih itu lama banget loh Sampai dia pulih ya Gila, itu ngalamin kritis Karena titik vital Kalau gak salah di kesehatan itu Yaitu adalah otak ya guys Aduh Ya, cepet sembuh ya Gila Kondisinya parah banget ya Next Eh, makanya udah habis Ini ayahnya ya Makan es krim Plus topping Ini, ini kenapa guys Pita suara Gila, gila sih Gila sih Untungnya kasus ini viral sih Kalau gak viral aja Dia, dia anak Pejabat ya Bakingannya banyak Tapi berhubung viral kan Bakingan gak guna bes Gila sih ini Sampai kurus banget Kita bisa lihat Berarti dia tuh kritisnya lama banget ya David sudah dilepas Coba kalau mulai Sudah Kalau ingin dicopot Sini Gila, gila Ini dilakukan Maria Dandy Tapi si ayahnya Dan dia juga Coba berbohong di pengadilan sidang ya Hmm Nari Umur 15 tahun ya Gila ya Paten, paten Oke Oke, adalah Gimana guys menurut kalian Tentang kasusnya ini Akhirnya dia Ditangkep juga sekian lama Entah gak ada kabar Tapi ini Ketangkep semua Dia kayak komplotan penjahat ya Kayak Lo dapet satu Dapet semua gitu Anaknya Bapaknya Pacarnya Untung gak ada orang tua ibunya ya Ibu Maria Dandy ya Dia dipaksa Katanya Diper Itulah ya Diper Itulah ya Tapi Pengadilan pintar Karena Ya jelas sih Trauma sih Harusnya Tidak ya Orang dia selalu seneng-seneng ya Kalau kita bisa lihat dari story-story Dia buat berjalan sama pacar-pacarnya Ya dulu sempet gue tonton sih Tapi baru gue bahas sekarang Ya Gimana guys Tentang kasus ini Apakah sepadan atau tidak guys Silahkan komen dengan Hukuman 4 tahun Eh Gak sampai bahkan ya Cuma 3 tahun 6 bulan penjara Mungkin videonya cepet-cepetin aja guys Dan gue pengen mengakhiri video ini Dan balik lagi Gue nge-reaction Gak pernah namanya Pake script So Kalau misalnya ada kata-kata selalu Gue minta maaf Kalau emang kata-kata Ada banyak kata-kata buruk Ya silahkan diambil baiknya aja Kalau emang gak ada baik-baiknya Dalam video gue Silahkan jadikan hiburan Semasa aja Dan disini gue balik Sampai jumpa Di Expediency Goodbye Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Seperti-i-i-i Channel FKR Project Jangan lupa Live Performing FKR Project Subscribe FKR Project